Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kompok 2, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai integrasi numerik metode Simpson 1 per 3. Angkota kompok kami, ini ada saya, Nina Resari. Ada saya, Nina Resari. Ada saya, Nina Resari. Ada saya, Nina Resari. Nah, untuk metode Simpson 1 per 3, bagasannya ini adalah menghasilkan fungsi Fx dengan polinom interpolasi Pnx. Nah, ini ada integralnya sama dengan integral dari A sampai Bfxdx, mendekati integral A sampai Bpnxdx. Nah, untuk Pnx-nya ini sama dengan A0 di kompok 1x ditambah A2x2 ditambah titik-titik, ditambah An-1, x pangkat n-1, sampai ditambah Axn. Nah, jadi integral A, x pangkat n-dx sama dengan A per n tambah 1, x pangkat n tambah 1 ditambah C. Nah, selanjutnya, sembarang interpolasi yang telah kita belajar di bab sebelumnya ini digunakan sebagai hampiran fungsi. Tetapi, pada bab ini, polinom interpolasi yang kita gunakan adalah polinom Newton-Gregorimaju. Nah, polinom Newton-Gregorimaju ini adalah Pnx sama dengan Fx0 ditambah x-x0, Fx1, x0 ditambah x-x0 dikali x-x1, Fx2, x1, x0 ditambah di titik-titik, ditambah x-x0 dikali x-x1, di titik-titik, ditambah x-x-x-1, fxn, x-x-1, x0. Jadi, sama dengan Fn0 ditambah x-x0, delta Fn0 per 1 faktorial h, ditambah x-x0 dikali x-x-1, delta Fn0 per 2 faktorial h pangkat 2 ditambah di titik-titik, ditambah x-x0 dikali x-x1, di titik x sampai x-xn-1, delta n Fn0 per n faktorial h pangkat n. Di klubnya ini ada grafik, jadi fungsi fx-an dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2. Nah, ini grafiknya berbentuk parabola yang melalui 3 buah titik. Jadi, kan di sini ini P2x-nya, kemudian ada Y sama dengan Fx. Fungsi fx-nya ini dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2. Nah, jadi dia melalui 3 buah titik. Karena dia melalui 3 buah titik, makanya nanti dia ada membuat partisi di sini, x1 sama dengan H, sama juga di x2 sama dengan 2H. Jadi, ada 2 partisi. Kemudian, makanya karena di sini kebentuk 2, nanti yang bisa digunakan untuk N atau Fx-nya itu adalah sama dengan bilangan genap. Nah, ini polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui 3 buah titik tersebut. Bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu P, N-nya diganti menjadi 2, P2x. Fx0 ditambah, tadi x0-nya kita masukkan 0, ya jadinya X per H delta Fx0. Kemudian, tadi di sebelumnya juga ada, ya X min X0 dikali X min X1 itu tadi kita masukkan aja, X0 kan 0, X1-nya itu H. Nah, kemudian ini jadi X dikali X min H per 2 faktorial H kuadrat dikali delta Fx0 kuadrat. Sama dengan F0 ditambah, X delta F0 ditambah, X dikali X min H dibagi 2 faktorial H kuadrat dikali delta F0 kuadrat. Selanjutnya, kita integrasikan P2x yang tadi ke dalam selang 0,2H. Nah, di sini ada I sama dengan integral 0,2H FxDx, mendekati integral 0 sampai 2H P2xDx. Nah, di sini kan tadi P2x-nya itu F0 ditambah X per H delta F0 ditambah X dikali X min H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat F0. Ini kita integralkan terhadap Dx, berarti F0x ditambah 1 per 2 faktorial H kuadrat delta F0 ditambah, ini yang ini kita integralkan jadinya X pangkat 3 per 6H kuadrat dikurangi X kuadrat 4H dikali delta kuadrat F0. Nah, kemudian karena intervalnya 0 sampai 2H, di sini X-nya kita masukkan terhadap 0 dan 2H. Nah, yang pertama ini kita masukkan X-nya itu 2H, berarti jadi 2H F0 ditambah 4H kuadrat dibagi 2H per 2H delta F0 ditambah dalam kurung 8H pangkat 3 per 6H kuadrat dikurangi 4H kuadrat per 4H dikali delta F0. Nah, harusnya di sebelahnya, itu ada lagi dikurangi dengan X-nya itu sama dengan 0, karena X-nya sama dengan 0, jadi hasilnya 0 juga. Jadi di sini saya menuliskan yang X sama dengan 2H-nya saja. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang tadi di sini, jadi 2H F0 ditambah 2H dikali delta F0 ditambah dalam kurung 4H per 3 min H delta kuadrat F0. Nah, ini jadinya 2H F0 ditambah 2H delta F0 ditambah H per 3 delta kuadrat F0. Nah, di sini kita ingat lagi bahwa delta F0 itu sama dengan F1 dikurangi F0. Kalau delta kuadrat F0 itu sama dengan delta F1 dikurangi delta F0. Nah, karena delta F1 itu adalah F2 dikurangi F1, berarti delta F1 dikurangi delta F0 itu dalam kurung F2 dikurangi F1 dikurangi F0. Nah, ini kurungnya keluar jadi F2 dikurangi F1 dikurangi F1 ditambah F0. Berarti didapatkan bahwa delta kuadrat F0 ini F2 dikurangi 2F1 ditambah F0. Nah, selanjutnya bisa kita lanjutkan dari yang tadi di bawah ini. Kemudian kita menstitusi delta F0 dan delta kuadrat F0-nya. Nah, di sini I menghampiri 2H F0 ditambah 2H dikali, karena di sini delta F0, maka kita kalikan dengan F1 dikurangi F0 ditambah H per 3. Karena ini delta kuadrat F0, kita kalikan dengan yang F2-2F1 ditambah F0. Nah, kita dapatkan itu 2H F0 ditambah 2H F1 dikurangi 2H F0 ditambah H per 3 F2 dikurangi 2H per 3 F1 ditambah H per 3 F0. Karena 2H F0 dan min 2H F0 ini habis, karena kan 2H F0 dikurangi 2H F0, 0. Jadi, sisa H per 3 F0 ditambah 4H per 3 F1 ditambah H per 3 F2. Nah, di sini kita dapatkan untuk persamaan kaedah Simpson 1 per 3 yang melalui 3 titik itu H per 3 dikali F0 ditambah 4 F1 ditambah F2. Nah, di sini selanjutnya ada persamaan kaedah Simpson 1 per 3 gabungannya yaitu yang lebih dari 3 titik tadi. Di sini ada e-totalnya yaitu integral A sampai B FxDx sama dengan integral X0 sampai X2 FxDx ditambah integral X2 sampai X4 FxDx ditambah titik-titik sampai integral Xn-2 sampai Xn FxDx. Nah, di sini kita masukkan sesuai integral X0 sampai X2-nya itu ada H per 3 F0 tambah 4 F1 ditambah F2 yang X2 sampai X4-nya di sini ada. Juga sama H per 3 ditambah F2 ditambah 4 F3 ditambah F4 ditambah sampai titik-titik yaitu H per 3 dikali Fn-2 ditambah 4 Fn-1. Ditambah Fn. Nah, di sini kita dapatkan bisa kita keluarkan H per 3-nya jadi kita dapatkan H per 3 dikali F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah 2 F4 ditambah titik-titik sampai ditambah 2 Fn-2 ditambah 4 Fn-1 ditambah Fn. Nah, ini itu kita bisa sederhana akan menjadi bentuk sigma yaitu H per 3 dikali F0 ditambah 4 Fn-2 itu B1-3. Nah, ini kita bisa sederhana akan lagi menjadi bentuk sigma yaitu H per 3 dikali F0 ditambah 4 F3 ditambah F4 ditambah 4 F3 ditambah 4 F4 2. sampai n-2 fi ditambah fn nya nah rumus yang terakhir ini yang kita dapatkan ini merupakan rumus dari persamaan kaida Simpson 1 per 3 yang akan kita gunakan di rumus Excel nanti selanjutnya ada contoh dari 3 contoh soal dengan menggunakan metode Simpson 1 per 3 yang pertama disini ada saya izin langsung ke Excel ya Bu oke ini tadi kan teorinya dua ya Mbak ya iya Ibu berdasarkan rumus Newton jiri jori maju jiri maju nya dipelajari gak sempat disinggung sedikit Ibu di bab interpolasi dulu ya iya Ibu tapi cuma sebentar dan sekilas doang iya apa itu Newton jiri jori maju itu apa yang kalian ingat gitu kan pernah disinggung dikit kan nah yang diingat apa Mbak sambil mengingatkan kembali maksudnya untuk yang lain kan Newton jiri jori ada dua ya maju mundur ya masih ingat gak jadi kalau Newton jiri jori itu kan dia kasus khusus dari interpolasi Newton kan nah kasus khususnya seperti apa dia untuk yang titiknya berjarak sama jadi nanti kalian kalau ada kasus integrasi numerik gitu kan kan lebar selang bisa berbeda-beda ya Mbak ya kalau ini tuh sebenarnya Simpsons sepertiga itu kan pendekatannya berbeda dengan integrasi yang sebelumnya kalau integrasi sebelumnya itu kan metode pias metode pias itu kan berdasarkan titik-titik data diskret gitu kan nah kalau yang sekarang itu kan Newton coach Newton coach itu kan pendekatannya berdasarkan interpolasi kan nah karena yang digunakan itu adalah Newton jiri jori maju maka disitu untuk titik yang berjarak sama jadi H nya nanti untuk kasus yang berjarak sama nah sedangkan tadi yang dikatakan Mbak siapa itu apa tadi Mbak siapa ya nah itu nanti untuk yang H nya eh kok H genap ya iya ibu benar ya tadi Mbak siapa itu yang bicara ibu inayah sih ibu nah ya jadi benar itu nanti untuk yang jumlahnya genap dan jarak intervalnya itu sama nanti kalau dalam satu interpolasi itu ada selang berbeda-beda nah kalian harus bisa menyelesaikannya sesuai dengan kekasannya masing-masing gitu kan ini sebelumnya seharusnya ada metode kalau si sensor 3 kan derajat 2 betul kan geometrinya melewati 3 titik data kan nah harusnya itu kan diawali dari derajat 1 gitu kan sama seperti kalian belajar interpolasi kan dari 0 dan seterusnya gitu ya kalau derajat 1 itu dia menggunakan trapezium atau trapezoida ya tapi tidak masalah karena tugas kalian hanya menjabarkan untuk simpson sepertiganya saja sekarang dan itu kenapa diberikan nama sepertiga Mbak Anindya atau Inayah atau siapa tadi satunya karena melewati 3 titik ibu iya dan itu di formulanya itu kan dia per tiga ya iya ibu nanti kalau yang teman kalian satu lagi nah itu nanti lain cerita itu dia simpson 38 apa ya nanti yang selanjutnya itu nah itu lain cerita lagi mbak satunya mbak salwa ya oke silahkan lanjutkan ke contoh soalnya mbak baik terima kasih disini saya menjelaskan untuk contoh soal yang pertama disini ada hitung integral 0 sampai 1 5x pangkat 3 mi 2x dx menggunakan metode simpson 1 per 3 dengan halnya itu sama dengan 0,1 nah disini kita punya tabel A, B, N, H disini A nya itu batas bawah dari integralnya yaitu 0 B nya ini merupakan batas atas dari integralnya yaitu 1 dan disini H nya itu 0,1 nah maka rumus untuk mencari N nya kita bisa kita bisa dapatkan N nya itu dengan B, B, B min A dibagi H berarti B nya ini yang 1 dikurangi 0 dibagi 0,1 nah kita dapatkan ini N nya 10 nah kemudian disini ada tabel lagi yaitu I, X, dan F, X nya disini I nya itu mulai dari 0 sampai 10 dan disini X nya itu X satunya ini X 0 nya ini kita masukkan dengan sesuai dengan batas bawahnya yaitu 0 kemudian di X 1 nya ini kita masukkan kita tambahkan yang X 0 nya ini ditambah dengan H nya kita kunci karena kita akan yang jalan ini nanti X 0, X 1 jadi H nya itu gak jalan nah kita dapatkan 0,1 nah ini kita drag down kita akan dapatkan sampai 1 kemudian disini F X nya karena F X nya itu rumusnya 5 X pangkat 3 min 2 X berarti 5 dikali X nya itu X 0 pangkat 3 dikurangi 2 dikali X nya X 0 lagi nah kita dapatkan X 0 F 0 nya ini 0 kemudian kita drag down ke bawah kita dapatkan F 0 tanpa F 10 nya kemudian karena rumusnya disini ini itu ada sigma yang sebelah sini itu ganjil I nya yang 4 dikali F I ganjil sampai N sampai N min 1 dan disini juga ada sigma nya itu I nya itu genap mulai dari 2 sampai N min 2 maka disini kita jumlahin dulu untuk F I ganjil dan F I genap nya disini F I ganjil nya kita tambahkan dari F 1 ditambah F 3 ditambah F 5 ditambah F 7 dan ditambah dengan F 9 kita dapatkan 1,125 kemudian kita kita tambahkan juga F I genap nya itu mulai dari I nya itu 2 berarti F 2 ditambah F 4 ditambah F 6 ditambah F 8 nah kita dapatkan 0 kemudian disini ada F N F N itu karena N nya sama dengan 10 berarti disini F 10 F 10 nya itu 3 nah disini kenapa kita gak ngambil F 0 karena F 0 disini itu udah masuk ke rumus disini nih jadi gak masuk ke yang 2 kalinya kemudian kita cari luas daerahnya menggunakan L sama dengan H per 3 dikali F 0 ditambah 4 sigma I ganjil F I ditambah 2 sigma I genap sampai N min 2 F I ditambah F N nah disini H per 3 nya itu disini H nya itu 0,1 dibagi 3 F 0 nya itu disini yang yang 15 ditambah 4 dikali F I yang ganjil disini yang F 14 kemudian ditambahkan dengan 2 dikali F I yang genap yaitu F 15 dan ditambah lagi dengan F N yaitu disini F 16 nah kita dapatkan luas daerah hampirannya itu 0,25 nah disini ada luas ekstraknya atau luas yang kita cari manual dari integral ini nya integral 0 sampai 1 5 X 3 min 2 X nya itu didapatkan juga hasilnya itu 0,25 nah karena disini ada rumus galatnya itu mutlak L X dikurangi L Simpson dibagi dengan L X nya itu disini saya bagi 2 disini ada selisih itu berarti mutlak dari L X dikurangi L Simpson disini L X yang 0,25 dikurangi 0,25 juga nah 0 kemudian kita bagi kita bagi disini nah disini mutlak lagi absolut dari yang tadi selisih yang tadi kita sudah kurangi dibagi dengan F19 yaitu LX yang kita dapatkan error atau galatnya itu berada 0% itu 0 berarti hampiran dan luas daerah hampiran menggunakan methodist using dan luas manual yang telah kita dapatkan itu disini 0% eh galatnya 0% jadi sama selanjutnya untuk contoh nomor 2 yaitu hitung integral 1-2 2X quadrat min 3X dx menggunakan methodist 1-3 dengan banyak hias sama dengan 20 nah disini kita A nya kan 100 batas bawahnya 1 terus batas batasnya 2 terus disini N nya 20 karena kan banyak pias sama dengan 20 berarti banyak pias sama dengan N jadi N nya 20 nah untuk H nya ini kita tinggal pakai rumus yang ini kita pakai B min A per N jadi B 9 kurang 8 dibagi N nya 20 B 10 jadi hasilnya H nya ini 0,05 nah terus disini untuk X nya X 0 nya ini 1 karena kan batas bawahnya jadi dari 1 ya jadi makanya X nya ini 1 terus karena X 1 nya 1 0,05 kenapa karena disini kan k nya ini 0,05 jadi kita kan tinggal tambahin aja jadi selesinya itu 0,05 jadi nanti kalau kita drag ke bawah ini ya sampai N 20 sampai 2 didapatkan atasnya 2 nah terus untuk FX nya ini kita masukkan dari di integral nya ini jadi karena dia 2 X jadi X nya untuk FX 0 pakai X 0 itu 1 kita perangkatkan 2 dikurang 3 3 dikali X 0 jadi hasilnya minus 1 jadi X nya dapat 2 nah terus disini kita juga cari seperti contoh nomor tadi kita cari dulu sigma FI ganjilnya sama sigma RI genapnya untuk sigma RI ganjilnya kita mulai dari FX1 sampai FX19 jadi FX1 tambah FX3 tambah FX5 tambah FX7 tambah FX9 tambah FX11 12 eh 13 15 17 sampai 19 jadi hasilnya itu 1,65 nah untuk genap sama seperti contoh sol nomor 1 kita mulainya dari FX2 sampai FX18 karena kalau untuk FX20 kan dia FN jadi gak input dalam rumusnya ini jadi kita dapat F sigma kita dapatkan 1,2 nah untuk FN nya ini FN nya yang kita dapatkan yaitu 2 disini nah lalu untuk luas daerahnya kita masukkan ke rumus yang ini LH per 3 ini kita masukkan H yang ini kan 0,05 yang dibagi 3 dikali F0 nya itu min 1 ini C14 ditambah 4 dikali ini sigma ganjirnya 1,65 terus ditambah 2 dikali sigma ganjirnya 1,2 ditambah FN nya itu 2 jadi hasilnya 0,16667 nah kalau kita hitung manual si apa fungsi integral ini juga hasilnya 0,16667 nah untuk selisihnya tinggal kita kurangin aja luas ekseknya dikurangin luas daerahnya kita dapatkan 0 jadi untuk errornya tadi dengan sama rumusnya absolut kita bagi LF block dulu selisihnya yaitu LX dibagi LX nya itu yang ini jadi dapat errornya 0 persen sebentar masuk sebelum ke contoh ketiga ke contoh dua dulu maaf ya mbak ini mungkin kalau ini kan sebenarnya pakai Excel mbak nanti di fungsinya itu di format sel aja misalkan mbak mau ngambil berapa desimal itu yang di I10 dia 8,88 10 pangkat min 16 betul ya dia sampai sebegitunya oke berarti misalkan katakan diset berapa tuh mbak 16 dong itu pengaruh nanti ke galat mbak misalkan dari iterasi 0 sampai terakhir kita set aja misalkan berarti tadi 16 ya bener gak sih 16 berarti atau udah diset aja semua 16 gitu kan nanti dicek tuh galatnya baru coba diset dulu mbak 16 kalau 10 hilang ya dia jadi 0 ya soalnya ya 16 aja berarti nanti ada galat itu sebenarnya bukan 0 coba kita cek dulu ya sebentar sebelum masuk ke contoh ketiga di ini di round ya berarti dia bulat kemana nih kalau round ya 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 Atau di klik kanan aja format desimal aja Mbak Mungkin nanti yang lain 10 deh Tapi ya nanti tetap aja beda ya Nah floatingnya di Itu desimalnya aja jadi berapa tuh 16 misalkan Oke Dia kan ada 9 ya Gak masalah kalau yang lain itu kan berarti belakangnya 0 kan Iya ibu 0,94 Itu udah di blok ya tadi dari atas ya Tetap sama enggak Sebentar ibu Ya Otomatis ya Iya ibu Absolut F18 sampai F17 F18 sampai Ganjil genapnya itu Mbak Cuma pengen ngecek aja Karena dia kan 0 ya tadi ya Daerah eksaknya Kalau tadi kan manual ya Yang satu eksak kan manual ya Iya ibu Yang ininya saja yang Daerah eksaknya Berarti dia ada selisih harusnya ya Karena ya itu yang ibu bilang Di numerik itu Toleransi kesalahan itu pengaruh Mbak Jadi kalau misalkan Mbak ngeset Ternyata 2 atau 3 desimal Dia pasti dianggap 0 Toleransi kesalahannya itu kan Ada tuh Kalau kita bicara numerik itu Iya ibu Kalau desimalnya itu bisa Kalau kalian baca di buku-buku panduan ya Dia tuh 10 pangkat min 5 10 pangkat min 6 Dia enggak Kecuali ditentukan Misalkan toleransi kesalahan 10 pangkat min 2 Nah otomatis dia 0 Jadi tahu ya Ada bedanya ya Nanti kalau pada saat mengerjakan Misalkan ibu Tentukan toleransi kesalahannya Nanti kalian set tuh Karena kalau enggak di set Pasti harus mau kayak tadi Galat yang ditulis Disini Itu gak apa Ada galat itu sama dengan mutlak dari Apa ini ya Kenapa ya ibu Ibu suaranya putus-putus ibu Oh ya sorry Entah Sudah terdengar belum Masih putus-putus ibu Sudah terdengar belum Sudah ibu Tindah wifi dulu Ini untuk galatnya Disini kan dituliskan Itu i ya mbak Ibu Agak dibayang Gak pakai kacamata Galatnya itu kan sama dengan Mutlak dari I eksak Luas i Luas i L eksak Ditorangin L simpson Dibagi L eksak Betul galatnya itu Maksudnya Iya ibu Nah itu galat apa Itu namanya mbak Galat relasif Iya Jadi jangan sampai nanti Kalau galat mutlak Biasanya kalau orang menghitung menghitung cepat, itu kan galat saja ya kan antara nilai hampiran dengan eksaknya secara mutlak, tapi kalau misalkan kalian bicara nanti penelitian atau apanya, itu kan tidak bisa semudah itu, berarti nanti ada yang dihitung galat relatifnya kalian tulis, yang ditulis kalian ini kan sebenarnya galat relatif ya karena pembaginya itu adalah eksak Simpson itu maksudnya hampiran ya jadi jangan sampai tertukar ya, nah fungsinya apa galat relatif itu itu sebagai interpretasi pada saat kalian menganalisis data jadi kalau misalkan kita mengejarkan numerik itu kan sebenarnya ingin menganalisis suatu masalah gitu kan, kalau yang tidak dapat ditelesaikan secara ekstra kalian ingin menyelesaikan secara numerik nah interpretasinya itu seperti apa nah itu bisa dilihat kalau galatnya itu itu dilihat dari galat relatif hampiran itu maka bisa menggambarkan selisihnya ada satu lagi galat relatif sejati galat relatif hampiran sama galat relatif eh, galat relatif dan galat relatif hampiran nah itu yang kayak atas kalau itu kan galat relatif kalau galat relatif hampiran maka pembaginya itu adalah nilai hampirannya karena pembilangnya tetap mutlak dari galatnya itu sendiri ya jadi nanti tolong pada saat mengerjakan secara excelnya itu di format number sehingga terlihat tuh galatnya oke yang nomor satu tadi mbak sorry mbak coba ke contoh satu nah ini juga sebenarnya sama ini ya sedikit mbak coba di plot 5 desimal aja misalkan kita tentukan E nya itu 10 pangkat min 5 ya oke 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 kalau ini kayaknya nol ya dapet ya karena luas daerahnya dia kan bulet yang pangkatnya rendah nah ini berarti tepat nol ya kalau selangnya makin kecil harusnya nilai galatnya semakin mendekati nilai eksak ya tapi disini selangnya berapa 0,1 ya benar 0,1 itu kecil ya menjadi 0,5 coba aja kita lihat mbak kalau menjadi 0,5 berarti kan nnya itu berapa 4 kan iya ibu coba di kotak yang berbeda saja ya kita lihat galatnya berubah tidak sih harusnya lebih besar 2 kan iya ibu iya ibu iya oke atau 0, H nya 0,25 deh simpsons per tiga nya berubah itu 0,18 sama aja iya ibu kan dia 0,1 sampai 0,1 doang kan ya iya ibu iya ibu tapi hitungannya tadi bukan yang tadi berarti kan cuma sampai i keempat kan iya ibu ini udah dari F1 sama F3 F1 sama F3 kemudian tengah F2 saja 2 ya iya ibu oke jumlahnya berarti tetap 3 ya oke tetap 0 ya berarti tidak pengaruh pengaruh tapi karena datanya sedikit sih ya bandingnya jangan 0,25 ya seharusnya H nya 0,01 mungkin terlihat ya tapi gak usah deh yang jelas itu ya kita secara itu kalau H nya lebih sedikit maka dia lebih mendekati dari eksaknya jangan lupa H nya itu jaraknya sama ya untuk simpsons sepertiga ya oke silahkan lanjut ke yang contoh ketiga mbak selanjutnya diketahui N sama dengan 10 hitunglah integral dari 0 sampai 10 dengan fungsi 1 bar 1 plus X kuadrat DX menggunakan aturan simpsons 1 per 3 karena ini sudah diketahui sebelumnya kita cari nilai H nya terlebih dahulu yaitu dengan B min A dibagi dengan N nya ini itu 10 N nya kemudian H nya menjadi 1 kemudian kita masukkan dari I 0 dengan X nya batas bawahnya itu 0 karena ini sampai 10 nanti X 10 ya sampai 10 kemudian 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 untuk X 1 nya dia dari X 0 nya ditambah dengan H nya begitu pun seterusnya sampai dengan yang ke 10 kemudian dari masing-masing X nya ini dimasukkan ke fungsinya yaitu 1 dibagi 1 plus X kuadrat jadi X nya ini ini contohnya di X 0 X 0 nya dikuadratkan kemudian ini hasilnya kemudian nanti kita bisa dipindrak kemudian jadi hasilnya seperti ini sampai dengan F N nya kemudian kita tentukan terlebih dahulu sigma F I ganjil nya berarti dari X F X 1 F X 3 F X 5 F X 7 sampai dengan F X 9 kemudian sigma F genap nya berarti kita mulai dari 2 0,2 kemudian F X 4 F X 6 F X 8 dan F N nya berarti dia yang di 10 ini karena N nya sama dengan 10 kemudian kemudian kita cari luas airnya menggunakan rumus simpan ini yang sama dengan H per 3 dikali F 0 ditambah 4 dikali sigma I ganjil nya ini tadi yang sudah di cari terus juga ditambah 2 dikali sigma genap nya kemudian ditambah juga dengan F N nya 0,6 yang sekian kemudian untuk luas X di sini kita cari integrasan 10 dan itu 1,4 kita cari selisihnya dulu errornya kita tinggal bagi yaitu selisih dengan si luas X 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 yang berbeda berarti kan H nya sekarang berapa Mbak 0,5 X 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 Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalkan nanti jumlah datanya, ya jangan 20, misalkan 1. Atau dia malah nge-hack. Misalkan datanya banyak, berarti kemampuan untuk... Sudah bagus penjelasannya. Ini langsung ke latihan berarti, ya? Iya, ibu. Yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ibu sih jelas ya penjelasannya, ya? Dari geometri, dari gambarnya, dari... Tidak ada yang bertanya, langsung ke latihan soal, ya? Baik, jangan berikut. Baik. Ada yang... 30, 50 gitu, enggak ada ya, mbak? Maaf, ibu. Kami mau cek kecil, ibu. Sebenarnya kalau fungsinya bisa diintegralkan sih, enggak masalah ya kalau menurutin ibu ya. Kadang kan mencari nilai eksaknya itu ya. Tapi ya enggak apa-apa sih. Ada berapa soal ini, mbak? 8? 10 soal, ibu. 10, oke. Jadi teman-teman yang mau coba, boleh list di kolom chat, ya. Kita nanti, ibu data, ya. Nadia 2. Oke, sebentar ya. Nadia Hasya. Abdullah. Ini baru tahu yang mana orangnya, ibu, nih. Nggak pernah dengar namanya Abdullah. Nadia Hasya Abdullah. Bentar ya. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Tujuh, delapan, masih dua lagi ya? Siapa tuh? Atau udah sepuluh kelompoknya Anin? Tinggal nomor tiga sama sembilan, ibu. Eh, tinggal nomor tiga, ibu. Tinggal nomor tiga, berarti udah sepuluh ya? Sepuluhnya belum, ibu. Tinggal nomor tiga sama sepuluh, ibu. Baru terserahkan berarti. Masih dua soal belum ya? Iya, dua soal belum, ibu. Oke, ini kelompoknya Kori. Silahkan ini mbak, silahkan ini mbak, silahkan ini mbak, silahkan mbak, siapa yang mau mengerjakan dulu? Masih ada dua soal kalau yang mau mengerjakan, nomor sembilan sama nomor, eh, nomor sepuluh sama nomor berapa tadi? Nomor tiga, ibu. Nomor tiga dan nomor sepuluh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau coba, ibu. Oke, boleh mas Abdullah. Abdullah dan siapa nih berdua, mas? Apa sendiri, mas? Ngerjainnya bareng-bareng, ibu. Oh, berarti ngerjainnya kelompok ya, kalau kayak gitu ya? Iya, ibu. Iya, ibu. Oke, kelompok Abdullah, silahkan. Soalnya, hitunglah integral dari 1,5 sampai 6,5 dari 4x kuadrat dikurang x plus 3 dx menggunakan metode Simson 1 per 3 dengan h sama dengan 0,5. Terutama, h-nya itu 1,5 dari batas integral-nya, b-nya juga 6,5. N-nya dapat 10 dari persamaan yang ini. H-nya 0,5. Karena n-nya 10, berarti i-nya dari 0 sampai 10. Terus, x-nya mulai dari 1,5 terus bertambah 0,5 dari k. Lalu, nilai x kita substitusi ke fx, jadinya ntar didapat yang kolom C. Lalu, untuk fungsi dengan x ganjil, di jumlahin ntar dapatnya 355. Sedangkan untuk yang i-nya genap itu dapat 272. Terus, kalau Fn itu fungsi ke-10 berarti 165,5. Luas daerahnya itu dari rumus yang ini, yaitu h per 3 ditambah F0 ditambah 4 dikali sigma yang ganjil, berarti yang ini, ditambah 2 dikali sigma yang genap, berarti yang ini, ditambah Fn. Ntar didapat hasilnya 356,667. Untuk luas eksaknya, menggunakan fotomet, ntar dapat 356,667. Terus, luas daerah ini, suisi luas eksak dikurang dengan luas daerah itu hasilnya 0. Terus, dibagi dengan luas eksaknya, jadinya error-nya itu juga 0%. Kalau desimalnya diperluas, tetap 0 ibu. Iya, karena dia enggak ada desimal kan? Di sini bulat semua kan, Mas? Makanya enggak ada desimalnya, Mas? Enggak ada ya? Untuk nilai fungsi loh ya, nilai fungsi X-nya, kata-nya cuma di 8, 118,5 ya. Bukan yang 0, sekian gitu. Jadi kalau mau ambil berapapun, toleransi kesalahannya dia tidak berpengaruh ya. Kecilin aja, Mas, 10 pangkat min 5 biasanya toleransi kesalahan itu. Tapi ya kalau dia di sini nilainya bukan di awal dari 0, ya maksud ibu ya. Ya hasilnya pasti 0. Enggak masalah. Benar ya kelompoknya Andinia? Benar ya, Mbak? Benar ibu. Sudah benar, Mas Abdullah dan kelompok? Baik, terima kasih, Ibu. Terima kasih, Mas. Mbak, silakan siapa yang mau mengerjakan lagi. Kalau mengerjakannya kelompok, Ibu berinya nilai kelompok ya, Mbak Mas. Jadi nanti tolong kasih tahu kelompok gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu, saya mau mencoba nomor 2. Silakan, Mbak. Ini individu apa kelompok, Mbak? Ini individu, Ibu. Ini, Ibu, soalnya di sini, itu indegal dengan bentuk 01 batas atas di sana. Ini fungsinya. Penggunakan beda Simpson 1 per 3 dengan nilainya 0,5. Di sini batas bawahnya 1, maka nilainya 1, nilai B-nya itu batas atas, maka nilainya 6. Ini kita nyari nilai N pakai rumus ini, didapatnya 10. Dan hanya dari soal itu 6,5. Nah, kiterasinya di sini dari 0 sampai 10, barangnya ini 10. X-nya di sini yang penting untuk kiterasi 0 itu nilainya 1 dari nilai A. Terus dimasukin ke fungsinya, maka nilai 9. Di sini sampai bawah, sampai FX yang kiterasi ke 10. Terus di sini nyari jumlah fungsi yang kiterasinya ganjil. Jadi ditambahin semua yang kiterasinya ganjil. Terus di sini yang fungsi ini yang menyenang. FN-nya itu 1.264. Di sini luas daerahnya, kita pakai rumus yang ini. Berarti 0,5 dibagi 3, dikali 1, ditambah 4, dikali jumlah F ganjil. Ditambah 2, dikali jumlah F5, ditambah MN-nya. Terus didapetnya luas daerahnya segini, Ibu. Lanjut, luas esaknya di sini dihitung, daftanya juga segini. Selisihnya berarti 0, errornya juga 0 persen, Ibu. Di jari errornya pakai yang ini. Sudah, Ibu. Oke. Ya, sudah benar belum, Mbak Nin? Benar, Ibu. Jadi kalau kita lihat tadi kalau di awalnya tidak 0 itu cenderung pas 0 ya. 0 koma sekian, misalkan ya nilai fungsinya. Kalau ini kan dia bulat ya, 9, 22, dan seterusnya. Ada beberapa yang desimal sih, cuma kalaupun ditambahkan desimal kan dia tetap 0 kan? Ya, Ibu. Kalau misalkan 0 koma sekian, ditarik toleransi kesalahannya semakin kecil maka ada muncul. Kalau ini sih tidak ya. Oke, terima kasih, Mbak. Yang lain, silakan nih siap. Bu, saya mau jawab 0.1. Oke, Mbak Kori, langsung ya. Ijen share screen ya, Ibu. Sudah terlihat belum, Mbak? Sudah, Mbak. Oke. Jadi kan ini soalnya, hitung integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2, yaitu 1 min epsilon pangkat x dx menggunakan metode simsal di 1 per 3 dengan n-nya yang diketahui di sini. Nah, karena batas bawahnya 0 di sini ada, terus batas bawahnya 2 dan n-nya diketahui 4, maka ditulis, terus tinggal cari hanya dengan rumus yang gini, didapat 0,4. Terus dimasukin, karena tadi dimulai dari titik awalnya 0, jadi di sini dimulainya dari 0, terus batas bawahnya sampai 2 dengan total M itu 4. Terus setelah itu diketahui, ini caranya tinggal dimasukin rumus-rumusnya, terus udah dapat sampai batas bawahnya 2, terus ini nilai-nilai fx-nya dengan rumus yang udah dimasukin, terus kita totalin f1, f i ganjilnya, sigma f i ganjil itu total segini karena nilai ganjil, jadi yang dipakai cuma 1 sama 3, terus f i genap itu karena 0 nggak ikut dan 4-nya nanti bakal jadi nilai fn, jadi yang dipakai cuma f2, yang i kedua, iterasi kedua. Terus selanjutnya fn-nya itu yang ini, yang n keempat, terus loss daerahnya itu dimasukin pakai rumus yang ini, yang L ini, terus didapat hasilnya segini, terus dilanjut loss exact-nya itu, kalau tadi saya pakai manual itu hasilnya dapatnya segini, terus tinggal dicari perselusian buat nanti nentuin galatnya, yaitu L-exact dikurang L-daerah, maka hasilnya 0, terus error-nya jadinya segini, Bu. Itu kalau titiannya dirubah, Mbak. Mungkin belum berubah kali. 0 dia memang, yang galat. Kan di situ luas daerah. Kalau Ibu sih lihat mutlak saja ya, itu karena kekecilannya. 4,391 ya, betul ya Mbak. Min 4,391 untuk luas integralnya kan, dengan nilai exact-nya min 4,389, betul tidak? Betul, Ibu. Itu berarti kan ada, selisihnya ada ya? Ada, Ibu. Ditanjangkan, maksud Ibu, desimalnya. Berarti galatnya tidak 0 ya? Oke, nah itu nanti kalian hati-hati ya, nanti kalau besok tidak belajar kalian apa. Ini kan menganalisis, menganalisa suatu hasil gitu. Nanti kalian lihat ketelitiannya. Kalau sudah belajar numerik ya, bisa terjadi selisih gitu maksudnya. Oke, sudah. Benar. Tapi ya teorinya, karena Ibu cuma pengen coba aja, kalau N-nya dirubah kita ganjur ya. Mungkin hasilnya tidak lebih baik sih. Tapi tidak perlu dicoba, nggak apa-apa. Karena ini sudah latihan soal ya. Harusnya kelompok yang tadi, Ibu lupa. Oke, silahkan. Sudah benar ya Mbak Anin? Sudah ya? Errornya agak beda dikit, Ibu. Itu harus di absolut story. Oh, oke. Ini berapa? 10 pangkat min berapa? Min 5. Oh, 10 pangkat min 5 ya. Terus ini. Terus ini. Terus ini. Terus ini. Terus ini. Terus ini. Sudah benar ini? Sudah ibu. Sudah benar ya. Berarti dia selisih. Tadi selisih berapa? 0,00215. Oke. Kalau misalkan ujian itu, biasanya Ibu tentukan toleransi kesalahan. Biasanya itu belakangnya suka berubah, berbeda, bukan berubah. Sorry ya. Ini misalkan kalau ujian itu ada toleransi kesalahan yang Ibu tetapkan minimal di 10 pangkat minima gitu. Kalau bedanya udah kurang dari itu ya mungkin belum tepat gitu. Oke. Terima kasih ya Mbak. Mbak Kori ya ini ya. Mbak Kori sendirian. Eh, Mbak Kori bener kan? Iya, Ibu. Betul. Mbak Kori kelompok apa? Individu, Bu. Oke, siap. Yo, makasih Mbak Kori. Makasih, Bu. Sama-sama. Siapa lagi yang mau nih? Ibu. Boleh kalau bisa dua? Dua monitor senang ya. Kayak di waktu ini. Bisa sih sebenarnya. Oke, silahkan nih Mbak Najma ya. Eh, Mbak Nadia ya. Sorry, silahkan Mbak. Iya, jemput screen ya Ibu. Iya, jemput screen ya Ibu. Kan ada yang nomor 6. Dengan soalnya hitung dari 0 sampai 3 dari X kuadrat min P pangkat X B X menggunakan metode sini 1 per 3 dengan N sama dengan 20. Jadi, A nya kan 0, B nya 3, M nya 20, terus cari H dari rumus lain ini hasilnya 0,520. Terus, untuk titasinya, ini mulai X nya itu dari 0 bertambah 0,15 sampai dengan 3. kita ada 20 kali efeknya selanjutnya dengan soal. Lalu, saya menemukan jumlah dari FI ganjil. Jadi, dari titasi 1, 3, 5, sampai 19. terus yang genas itu situasi dari situasi 2 sampai di 2 sampai di 18. Terus, untuk FN nya itu F20. Terus, untuk perangkatnya saya cari luas daerah menggunakan rumus luas. Yaitu H dibagi 3 dikali F0 ditambah 4 kali F ganjil terus ditambah 2 dikali FI genas ditambah FN. Terus, luas eksaknya saya cari itu hasilnya min 10,08554. Jadi, selisihnya itu ada 0,005. Maka, untuk cari error nya cari cari error nya itu hasilnya 0,0053% min. Udah, Ibu? Oh, iya. Bentar, Mbak. dikali Terima kasih. 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 E qued conscierati. Hadasi. Terima kasih. Luas EXAC hasilnya 0,0154%. Sudah, Ibu. Oke, sudah benar ya kelompok Andin ya? Benar, Ibu. Jangan lupa di setting format desimalnya ya, Mbak. Iya, Ibu. Luas EXAC-nya mencarinya manual? Iya, Ibu. Oke. Iya, lanjut. Siti sama, Ibu. Iya, sama-sama, Ibu yang makasih, Mbak Gracia. Siti sama siapa tadi ya? Satu lagi. Wulan. Wulan. Wulan dari. Siapa dulu nih? Siti apa Wulan dulu? Iya, Ibu. Oke. Saya screen, Ibu. Luh. Luar lupa dihargai. Luar lupa dihargai. Di sini tentukan nilai integral 1, 2, F pangkat X, DX menggunakan metode Simson 1 per 3 dengan H-nya 0,25. A-nya di sini 1, B-nya 2, H-nya 0,2, terus N-nya pakai rumus ini, jadinya 4. Terus, X nolak dari sini 1, berarti untuk X, 1-nya ditambah sama H-nya, jadi 1,7, 1,5. Terus, untuk F-nya pakai X, X-nya terus eksponen, eksponen, terus X-nya dipangkatin X, jadinya 2,7. Untuk gantil, kemudian dimasukin 1 sama 3-nya aja, dan untuk genapnya, yang dimasukin cuma X2-nya doang. Lalu Fn-nya X4, luas daerahnya, pakai rumus di sini, jadinya segini, untuk luas ekstak-nya, saya cari dari fotomet, dapet jawabannya segini. Dan selisihnya, absolut luas ekstak, dikurang luas daerah, dapetnya 0,0001, errornya berarti 0,002 persen. Apa tadi, cari luas ekstak-nya, Mbak? Pakai fotomet, Bu. Oh, fotomet, ya. Oke. Gak ada kesalahan ya, Mbak Anin ya, sudah tepat ya? Iya, tepat, Ibu. Ini karena datanya sedikit sih ya, nanti kalau Ibu ujian datanya banyak ya? Iya, Ibu. Kan, kalau ujian kan kalian take home tuh, bareng-bareng apa? Ujiannya kelompok atau individu nih? Kalau kelompok, Ibu buat soal kelompok. Bareng-bareng sih, Ibu gak ngerti. Kenapa? Individu, Ibu. Lebih senang mengerjakan individu berarti ya, bukan bareng-bareng ya? Iya, Ibu. Nanti iterasinya karena kalian mengerja. Kan kalian pakai tools ya, jadi N-nya mungkin yang Ibu banyakin. Iya, Ibu. Oke, berarti ini Mbak udah terakhir ya? Ada 8 soal, 2 soal belum dikerjakan ya, Mbak Anin. Makasih ya, Mbak. Mbak siapa tadi terakhir Mbak Ulan ya ini? Siti Fadila, Ibu. Ulang dulu malah ya? Iya, terakhir. Makasih ya, Mbak Siti ya, maaf ya. Ayo, Mbak Ulan. Saya jom-jom screen, Ibu. Oke. Ya, ini buat soal nomor 9, terus buat yang pertama, itu tentuin nilai integrasi menggunakan aturan Simpson 1 per 3. A-nya itu 0, B-nya 1, H-nya 0,25, N-nya didapat 4. Di sini, iterasinya berarti maksimalnya sampai 4, terus Fx-nya dimasukin dari integral yang ini, fungsi yang ada di sini, dan X-nya yang ini. Terus, untuk yang bagian B, nilai galateraltic dengan membandingkan nilai integral analitiknya, sigma F ganjilnya, ini dapat penjumlahan dari Fx yang ganjil, iterasi yang ganjil. Kalau yang genapnya cuma diambil dari yang, ini dari iterasi kedua. Fn-nya diambil dari iterasi keempat, luas daerahnya, masukin rumus yang L ini. Luas X-nya ini hitung pakai fotomat kebetulan len 3. Terus selisihnya dapat 0,001388, errornya 0,126%. Oke, di sini, ini juga datanya sedikit, ya. Kalau pakai fotomat itu untuk fungsi yang tidak terselesaikan, bisa nggak sih? Nggak bisa, Ibu. Dia nanti keluar pesannya kalau ini tidak bisa diselesaikan, gitu. Kan ada yang memang, kan rumus-rumusnya ya, kalau keluar dari itu dia tidak bisa tetap, ya. Iya, Ibu. Dan kalau kalian belajar kalkulis, kurang tertarik, ya. Apa masih tertarik? Iya, karena kalkulis itu membuat orang lebih mudah sekarang itu. Cuma, jadi alat bantu untuk membantu kalian mengecek benar apa tidaknya. Tapi, secara teorinya kalian harus tahu, ya. Itu penting, tuh. Karena kalau sudah... Belum pernah nyoba tuh, kalau fotomat dia dijelaskan tidak secara turunannya? Tidak, ya. Ya, dijelaskan, Ibu. Oh, dijelaskan juga. Ini secara-nya, Ibu. Oke. Oke, berarti tidak ada masalah, ya, untuk Simpsons sepertiga, ya? Tidak. Ada yang bermasalah, tidak, dengan Simpsons sepertiga? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, ya. Mbak Ulan juga... Benar, kan, ini ya, udah Mbak Anir, ya. Benar, ya. Benar. Oke. Ada yang dua soal lagi? Mau dikerjakan? Ada yang mau mengerjakan? Ada yang mau. Enggak. Saya ingin stop share, ya, Ibu. Siapa sih? Mbak Ulan. Karena kalian... Terima kasih, Ibu. Terus ada yang mau makan, mungkin kalau... Udah jam 12, lebih 10. Kalau ada yang mau mengerjakan lagi, tidak, nomor 2. Iya. Sempertinya tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada... Tugas kalian yang untuk pertemuan ke-13, Ibu minta setiap anak itu membuat... Excel, tapi metodenya trapezoida, ya. Jadi, derajat satu yang Newton-Koch. Satu soal saja yang kalian bahas, itu buat template kalian sendiri. Formulasinya yang benar, ya. Nah, untuk dua soal yang tadi, itu tambahan untuk bukan kelompok yang sekarang presentasi. Ibu udah set. Kalau yang tugas kemarin kan, belum dirubah, ya, 12 April. Tadi, Ibu rubah ke yang pertemuan ke-12. Itu Ibu rubah ke tanggal 30 May untuk hari Kamis. Nah, untuk yang hari ini, yang tugas trapezoida, satu mahasiswa mengerjakan satu soal saja pakai Excel. Terserah kalian mau buat soal yang sama dengan yang tadi, yang buat latihan juga boleh, ya. Data sama, cuma merubah formula saja, silakan dengan tambahan dua soal itu. Ibu kasih batasan waktu sampai tanggal 3 Juni 2359, ya. Ada pertanyaan? Tidak? sepertinya tidak bermasalah, ya. Pada ngerjain semua, kan? Iya, Ibu. Oke. Ada yang tidak masuk, Mbak Adit? Masuk semua, Ibu. Masuk semua, ya. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat. Semuanya sukses. Mudah-mudahan ujiannya juga bagus-bagus, ya, nilainya, ya. Amin. Ini tolong kasih tahu, Ibu, ya, kalau ada perubahan waktu. Ibu mau daftar ke Prodi tanggal 10 jadwal UAS kita. Tapi kita pertemuan dulu, baru Ibu berikan soal UAS-nya. Karena dikerjakan di Mbak. Satu lagi, kalian lebih senang individu, kan? Tidak berkelompok, ya. Untuk UAS, ya. Iya, Ibu. Individu saja. Oke. Ya. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak buat kelompoknya. Amin. Sudah bagus presentasinya. Latihannya juga sudah banyak. Terima kasih juga untuk kelas ini. Rajin-rajin semua, ya. Sehat-sehat. Mohon maaf lebatin jika Ibu ada salah kata. Ibu, akhirnya ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. 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 Terima kasih, Ibu.